Assalamualaikum Wr. Wb Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat larutan dari bahan cair yang konsentrasinya dalam molaritas atau dalam M Nah sebelumnya di video part 3 itu kita sudah bahas bagaimana bikin larutan dari bahan cair dengan konsentrasi persen Nah sekarang dalam konsentrasi molar Contoh disini kita butuh larutan HCl2M Yang kita punya adalah HCl pekat dengan konsentrasi 37% Nah maka sebelum kita bisa menghitung berapa jumlah atau volume HCl pekat yang kita butuhkan untuk membuat HCl2M kita butuh 2 data yaitu yang pertama MRnya HCl dan masa jenis Nah MR HCl itu bisa kita googling masukkan saja MR HCl pasti keluar yaitu 36,5 gram per mol atau bisa juga kita jumlahkan bahkan AR dari tiap unsurnya ARH ditambah AR HCl hasilnya akan sama Terus masa jenis Nah masa jenis ini pastikan kita bisa googling gitu ya tapi pastikan yang kita googling itu adalah larutan dengan konsentrasi yang sesuai jadi kalau mau tahu masa jenis HCl 37% masukkan 37% nya jangan hanya meng googling masa jenis HCl itu akan beda itu HCl yang pure atau hanya HCl saja gitu ya kalau HCl 37% berarti kan ada campurannya maka masa jenisnya juga akan berbeda Nah bisa kita googling atau bisa juga kita lihat di kemasan bahan kimianya biasanya juga kalau masih kemasan asli ya dari pabriknya itu akan tertera masa jenisnya berapa Nah untuk HCl pekat 37% masa jenisnya adalah 1,19 kg per liter untuk menghitung berapa volume dari HCl pekat yang kita butuhkan kita tetap menggunakan rumus yang sama seperti di video part 3 yaitu V1 M1 sama dengan V2 M2 Nah rumus ini banyak sekali ya kita gunakan dalam membuat larutan ya Nah V1 itu merupakan volume dari bahan bakunya atau dari HCl pekat ini belum kita ketahui jadi masih tanda tanya dan ini yang mau kita cari terus M1 itu adalah konsentrasi yang sekarang konsentrasi dalam M ya molar dari HCl pekatnya ini juga kita belum tahu karena konsentrasi yang kita tahu adalah dalam persen bukan dalam molar terus V2 itu adalah volume HCl yang kita inginkan itu atau volume HCl dari yang 2 molar yang ini kita mungkin anggap saja ya kita butuh 100 ml terus M2 itu adalah konsentrasi dari HCl yang kita mau buat yaitu 2M jadi M2 nilainya adalah 2M nah tadi V1 dan M1 yang belum kita ketahui ya nah untuk menghitung V1 pertama kita harus tahu dulu M1 nya nah untuk menghitung M1 kita gunakan rumus yang sudah biasa kita gunakan juga yaitu molaritas dimana molaritas yaitu mol per volume dalam liter nah untuk menghitung molaritas kita butuh mol dan untuk menghitung mol itu sendiri yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya juga bahwa mol itu sama dengan gram per mR nah ini kita masukkan ya jadi kalau kita tuliskan ulang persamaannya M sama dengan gram per mR dibagi sekarang saya tuliskan liter saja ya tidak usah volume atau bisa kita tuliskan ulang juga M sama dengan gram per liter dikali 1 per mR ini hanya dituliskan ulang saja tapi sama saja artinya nah gram per liter ini sendiri ini bisa kita cari dengan cara mengalihkan si mR nya sorry si konsentrasi 37% dengan masa jenisnya bagaimana perhitungannya 37% ini adalah 37 per 100 dikali masa jenis 1,19 kg per liter nah ini bisa di pause terus dihitung menggunakan kalkulator hasilnya disini adalah 0,44 kg per liter nah perhatikan bahwa kita butuhnya gram per liter tapi disini kilogram per liter maka kita konversi maka kita konversi kilogram ke gram kita kalikan seribu berarti bisa juga artinya nilainya yaitu sama dengan 440 gram per liter nah sekarang sudah sama gram per liter ini gram per liter juga maka ini bisa kita masukkan ke sini nah saya tuliskan ulang ya ini bisa saya hapus saja nah kita tuliskan ulang m sama dengan gram per liter dikali 1 per mR gram per liter nya kita sudah dapat yaitu 440 gram per liter dikali 1 per mR mR nya disini 36,5 1 dibagi 36,5 gram per mol nah disini bisa juga di pause terus hitung menggunakan kalkulator yang nanti hasilnya adalah 12 ini gram sama gram bisa kita hapus ya hasilnya adalah 12,05 mol per liter nah mol per liter ini sama juga dengan M jadi bisa kita tuliskan bahwa konsentrasi dari HCl pekat kita adalah 12,05 molar nah berarti kita dapat ini adalah M1 ya ini adalah M1 12,05 molar nah kita masukkan lah M1 ini ke dalam persamaan yang tadi sudah kita buat yaitu V1 M1 sama dengan V2 M2 V1 yang mau kita cari M1 nya adalah 12,05 M sama dengan V2 nya adalah 100 ml dikali M2 nya adalah yang mau kita buat ya 2 M M sama M bisa dicoret berarti V1 itu sama dengan 100 kali 2 yaitu 200 ml dibagi 12,05 sama dengan disini bisa di pause juga gunakan kalkulator untuk menghitung yaitu didapatkan 16,6 sekitar 16,6 ya kalau dibulatkan ml nah artinya apa kita akan memipet atau menggunakan gelas ukur tergantung apakah kita butuh konsentrasi yang sangat akurat kalau akurat maka kita gunakan pipet yaitu sebanyak 16,6 ml HCl pekat dimasukkan ke dalam labu takar ukuran 100 ml ya ini masukkan 16,6 ml HCl pekat ke dalam labu takar 100 ml lalu tambahkan air atau aquades hingga tanda tera nah terus dibolak-balik atas bawah untuk mencampur antara air dengan HCl sehingga sudah terlarut semua HCl sehingga akan kita dapatkan larutan HCl 2 molar demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati